Pemirsa Komisi 2 DPR RI mengkritisi kinerja aparatur negara berdasarkan evaluasi penggunaan anggaran kementerian maupun lembaga oleh Kemenpan-RB. Menurut DPR, hasil pelaksanaan program banyak yang tidak tepat sasaran, terutama perekrutan SDM dan pelayanan publik. Komisi 2 DPR RI mengkritisi kinerja aparatur negara berdasarkan evaluasi penggunaan anggaran kementerian maupun lembaga oleh Kemenpan-RB. Karena hasil pelaksanaan program banyak yang tidak tepat sasaran, terutama perekrutan SDM dan pelayanan publik. Anggota Komisi 2 DPR RI, Taman Nuri, mempertanyakan kinerja pengawasan Kemenpan-RB sebagai perumus kebijakan untuk aparatur negara dan reformasi birokrasi. Rencana penambahan aparatur sipil negara melalui seleksi CPNS di beberapa kementerian sebaiknya dipertimbangkan, karena akan menambah beban keuangan negara. Setiap lembaga atau kementerian seharusnya menghitung dengan teliti besarnya anggaran untuk penerimaan ASN dibandingkan untuk pensiunan. Ya sekarang ini seperti pengangkatan-pengangkatan, rencana pengangkatan pegawai-pegawai kan, pegawai-pegawai baru. Sedangkan kondisi keuangan kita sekarang ini masih seperti ini. Mengangkat pegawai-pegawai baru itu kan memerlukan gajih nantinya. Apakah sudah bisa kita menggajih pegawai baru? Kan itu. Kita lihat sekarang ini ada kementerian, ada lembaga-lembaga yang sudah mengumumkan bahwa pengangkatan pegawai-pegawai baru. Nah kita khawatirkan bahwa pengangkatan pegawai baru ini kan memerlukan dana untuk gajih mereka. Apakah ada? Apakah memungkinkan anggaran kita? Ini ya. Anggota Komisi 2 DPR RI Abdul Halim menekankan, penggunaan anggaran oleh kementerian maupun lembaga terkait belanja pegawai harus benar-benar efektif dan profesional sebagai kebutuhan masing-masing. Untuk itu pemerintah harus mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat maupun daerah. Kebutuhan kalau LAN khususnya dia pembangunan gedung. Ada yang gitu contohnya gitu ya. Ada yang untuk ASN contohnya juga untuk penerbitan aparatur negara. Kan begitu. Juga menpan juga begitu. Jadi macam-macam kebutuhannya mereka gitu. Jadi nggak satu lembaga itu baik kementerian maupun lembaga itu berbeda-beda. Memang minta tambahan anggarannya gitu. Naomi dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.